Assalamualaikum Pemirsa Majid TV Sebagai kota wisata, salah satu yang melakukkan pada kota Padang adalah wisata religinya Selain terkenal dengan banyaknya objek wisata alam, kota Padang ternyata juga memiliki sejumlah majid yang harus kalian kunjungi jika berlibur Tidak hanya sebagai tempat ibadah ya, beberapa majid tersebut juga memiliki gaya arsitektur unik yang syarat akan nilai budaya, sejarah, dan agama Kalau kalian penasaran jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan komen Dan tentunya share video ini agar pemirsa Majid TV lainnya bisa menikmati konten ini Yang pertama, Masjid Raya Sumatera Barat Masjid ini merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Sumatera Barat, khususnya kota Padang Masjid yang juga dikenal dengan nama Masjid Mahligai Minang ini merupakan masjid terbesar dan termegah yang ada di Sumatera Barat Berada di jalan Khotib Sulaiman, alai para kopi Padang Utara, luas bangunan masjid ini bisa mencapai 18.000 meter persegi Masjid ini memiliki arsitektur yang sangat unik dan tahan gempa Masjid Raya Mahligai Minang ini didesain dengan memiliki banyak pintu Karena keadaan inilah masjid ini dijuluki sebagai Masjid Seribu Pintu Angin Meskipun sebenarnya pintu utama hanya 17 pintu saja Selain itu, Masjid Raya Sumatera ini didesain tanpa kubah Sebagai gantinya, dari kubah tersebut, atap masjid didesain dengan atap berbentuk segi 4 Pada setiap sudut, atap menjulang ke langit seperti rumah gadang Meski secara sekilas, bentuknya sama dengan bentuk gonjong rumah gadang Tetapi maksud dari 4 sudut tersebut adalah mencerminkan 4 kabilah kuraisi Yang memegang kain untuk memindahkan batu hajar aswat Yang kedua, Masjid Raya Ganting Masjid yang terhentak di Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Timur ini Merupakan masjid tertua di kota Padang Dibangun pada tahun 1805, Masjid Raya Ganting saat ini telah ditetapkan menjadi cagar budaya Masjid ini merupakan bangunan tertua yang ada di kota Padang Masjid ini awalnya didirikan oleh 3 ulama dan saudagar di Padang Yaitu Gapuak, Sheikh Haji Uma, Sheikh Kepala Kota dan Pemerintah Belanda Serta saudagar Cina Masjid yang berukuran 30x30 meter ini memang unik arsitekturnya Karena memadukan desain Timur Tengah, Cina dan Corak Eropa Masjid ini memiliki 4 atap susun tingkat 3 dan 8 pintu dan 8 jendela Kunikan lain dari masjid ini adalah tiang-tiang yang berjejar dalam 5 baris Diameter tiang sekitar 80 cm bertinggi 4,2 meter dengan cat warna putih Tanpa hiasan kecuali nama-nama nabi dalam tulisan Arab dan sedikit cat warna kuning Kemasan di bagian teratas dan terbawahnya Yang ketiga, Masjid Muhammadan Berkunjung ke kawasan kota Tua Padang rasanya belum lengkap Jika kalian tidak mampir dan beribadah ke Masjid Muhammadan Masjid yang tepatnya berlokasi di Kelurahan Pasagadang, Kecamatan Padang Selatan Kota Padang ini merupakan salah satu masjid yang tertua di kota Padang Saat menginjakan kaki di Masjid Muhammadan ini Kalian akan dibuat terkagum-kagum Karena desain yang cukup bagus dengan ornamen masjid yang dihiasi warna putih Dengan garis-garis hijau yang mendominasi Di bagian dalam tidak terlihat mimbar seperti lazimnya masjid-masjid yang ada di Padang Hanya ada jendela yang berbentuk seperti mimbar Dan ditutupi kain hijau yang berlambang bulan dan bintang Masjid ini memiliki denah berukuran lebar 15 meter dan panjang 25 meter Yang bangunannya terdiri dari tiga lantai Lantai dasar merupakan tempat sholat Sementara lantai dua dan tiga merupakan tempat istirahat yang juga digunakan Untuk beberapa keperluan lain seperti memasak Namun keunikan masjid yang awalnya dibangun oleh tiga orang muslim dari India ini Terletak pada proses pembangunannya yang menggunakan lapisan putih telur sebagai pengganti semen Meskipun dibangun dengan putih telur Namun masjid yang memiliki ciri khas arsitektur bangunan-bangunan di India bagian selatan ini Tetap kokoh berdiri Yang keempat Masjid Taqwa Muhammadiyah Masjid Taqwa Muhammadiyah adalah salah satu masjid terbesar di Indonesia yang terletak di pusat kota Padang Berada di kawasan pasar raya Padang Masjid yang pertama dibangun pada tahun 1961 Ini merupakan bangunan berlantai dua ditandai dengan kubah Namun pada 6 Januari 1975 Masjid pertama mengalami kerusukan berat setelah kubah runtuh Pada tahun 1977 Masjid baru dibangun ulang dan akhirnya selesai pada tahun 1987 Masjid Taqwa Muhammadiyah mengawali arsitektur masjid modern yang tak identik dengan kubah Yang kelima Masjid Al-Hakim Meski terbilang baru Masjid Al-Hakim memendiri megah di tepian pantai Padang menjadi destinasi wisata religi bagi masyarakat Sekilas masjid tersebut serupa dengan Taj Mahal yang berdiri kokoh di Agra India Tak tanggung-tanggung ya selain mewah dan indah masjid ini ramah untuk kaum di Fabel Dan disini juga disediakan tangga dan jalan khusus bagi di Fabel Ini adalah masjid yang sangat ramah untuk orang tua di Fabel dan yang memakai kursi roda Bagaimana pemeriksa Masjid TV? Menarikkan 5 masjid indah di Padang ini Kalau kalian suka konten seperti ini jangan lupa dukung terus channel Masjid TV dengan like, subscribe, dan komen kalian Dan tentunya share video-video Masjid TV Agar pemeriksa Masjid TV lainnya bisa menyaksikan konten-konten yang sangat bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton